Intro Di Writer Corner kali ini kita telah menghadirkan seorang penulis perempuan yang telah banyak menelurkan karya, buku-buku yang dikhususkan untuk anak-anak Beberapa diantarnya ada di tangan saya Langsung aja kita ngobrol bersama penulisnya Vita Chakra Halo Mbak Vita Ya Mbak Vita kita mau ngobrol-ngobrol tentang proses kreatifnya Mbak Vita di dunia menulis Oke Mbak Vita ini udah berapa banyak sih menerbitkan buku? Buku yang udah saya tulis ada sekitar 50 judul 50 judul buku Sebagian besar buku cerita anak Oke sebagian besar buku cerita anak ya Itu dari tahun berapa? Sekitar tahun 2007-2008 gitu 2007 sampai tahun ini berarti ya Itu kan udah terbilang banyak banget ya untuk menerbitkan buku ya Sebenernya mudah atau enggak sih menulis buku tentang anak-anak gitu? Buat saya justru lebih mudah menulis buku untuk anak-anak karena saya melihat dari inspirasi saya itu dari anak-anak saya gitu Itulah kenapa dulu awalnya saya menulis cerita anak itu karena saya melihat mereka butuh bacaan yang bagus gitu Awalnya saya hanya memberikan dongeng buat mereka Lalu saya berpikir kenapa enggak saya tuliskan dalam bentuk buku Karena itu pasti akan lebih bertahan lama kan Mereka juga bisa membacanya setiap kali gitu Berulang-ulang ya Itu satu-satunya alasan kenapa banyak menerbitkan buku karena mudah ya? Atau ada alasan lainnya sih selain itu? Saya dari kecil suka menulis dan membaca Jadi waktu umur enam atau tujuh tahun itu saya udah mulai menulis cerita Gitu Makanya ketika saya punya anak, saya ingin anak saya juga suka menyukai buku, mencintai buku dan juga suka menulis Dan akhirnya ketika mereka mulai mencintai buku, suka membaca gitu ternyata penulis itu lebih mudah buat mereka Nah ini terbukti pada anak saya yang pertama sekarang usianya 9 tahun dia udah punya beberapa buku Oke dia udah menulis buku juga kayak ibunya gitu ya Kalau cerita mbak sendiri waktu kecil kenapa bisa sampai menyukai buku tuh ceritanya gimana? Kebetulan ayah saya itu suka membawa saya ke toko buku Jadi hampir setiap minggu kita beli buku gitu Jadi hiburannya itu ya di buku itu gitu Jadi itulah sebabnya kenapa saya dari waktu kecil itu udah suka baca gitu Oke berangkatnya dari situ ya kemudian muncul untuk menuliskan buku ya Itu yang diterangkan sama mbak kita juga ke anak-anak sekarang Terus pertanyaannya kenapa Mbak Vita memutuskan untuk menulis buku dengan tema anak-anak gitu khususnya Karena saya melihat anak-anak itu butuh bacaan yang banyak gitu Oke Yang bervariasi dan yang isinya selain memberikan nilai hiburan juga mengedukasi mereka gitu Jadi saya ingin anak-anak itu punya bacaan yang seperti itu gitu Jadi saya mulai dari diri saya sendiri dengan menuliskan cerita yang menurut saya layak buat anak-anak Oke Banyak gak sih di Indonesia ini penulis buku khusus anak-anak itu? Ada berapa sih kalau yang Mbak Vita tahu? Ada banyak sih saya pikir sekarang kalau kita lihat di toko buku ya itu kan juga udah mulai banyak ya Buku cerita anak dan sekarang tidak hanya orang dewasa aja yang menulis untuk anak-anak Sekarang juga banyak anak-anak yang menulis ceritanya sendiri gitu Oke, oh gitu ya dari anak-anaknya juga ada ya Kebanyakan genre yang diangkat sama Mbak Vita ini dalam buku-buku ini kebanyakan genrenya apa aja? Bermacam-macam saya menulis non fiksi tapi juga fiksi Nah beberapa terakhir yang saya tulis itu ceritanya tentang misteri gitu Oke Yang terbit tahun ini? Iya Oke Itu bertemakan misteri Kebetulan saya kan juga mengajar ekskul menulis di sebuah sekolah Kalau anak-anak saya tanya gitu, saya tanya ke anak-anak Kamu paling suka nulis apa gitu? Mereka itu suka banget dengan cerita misteri Dan yang mereka baca pun kebanyakan yang mereka sukai yang seperti itu Oke jadi mereka lebih banyak menyukai hal yang misteri gitu ya Merasa penulis paling produktif nggak sih? Untuk penulis anak-anak? Nggak tahu ya, itu mungkin yang menilai orang lain Oke Tapi saya sih karena saya suka menulis gitu Jadi setiap hari, hampir setiap hari saya selalu melakukan waktu untuk menulis gitu Oke, tiap hari melakukan waktu menulis biasanya berapa lama, berapa sisa waktu yang dibutuhkan untuk menulis? Untuk satu buku kelar gitu Satu buku Untuk semacam novel ini, semacam novel ini yang saya nulis sekitar 2-3 mingguan 2-3 mingguan Tapi kalau yang lebih tebal mungkin bisa sampai 1 bulan Oke itu ya, itu aku paling lama 1 bulan menulis buku Nah, buku kan bedanya antara untuk anak-anak dan orang dewasa misalkan Yang dihindari oleh Mbak Vita ini sebagai penulis anak-anak Apa sih yang nggak boleh ada di buku anak-anak gitu? Nah, terutama kalau yang untuk misteri yang seperti ini Saya selalu bilang juga ke anak-anak yang ikut at school menulis Yang dalam bimbingan saya gitu Saya selalu bilang kalau nulis cerita misteri, jangan bikin yang terlalu mengerikan gitu Oke Misalnya yang berdarah-darah seperti itu Terus juga karena kebetulan saya muslim Jadi saya selalu bilang tulislah yang sesuai dengan ajaran agamamu gitu Oke, jadi ada ditautkan dengan agama-agama gitu ya? Yang tidak boleh di dalam Al-Quran misalnya Ya itu berarti dihindari Oke, penulis luar misalkan atau penulis dimanapun yang memberikan inspirasi lebih ke Mbak Vita dalam menulis itu ada nggak? Kalau penulis buku anak, saya suka baca buku-bukunya Roald Dahl Oh iya Atau Jacqueline Wilson Itu saya suka banget Karena imajinatif, kalau yang Roald Dahl itu dia imajinatif lah dia bikin cerita Dan kebetulan anak-anak saya juga suka gitu yang pertama Anak yang pertama saya Nah, terus kalau Jacqueline Wilson saya suka karya dia karena Di situ pasti ada cerita di mana si anak ini ada suatu masalah gitu Nah, itu saya suka cara dia menceritakannya Oke gitu Kita ambil contoh buku yang ditulis Mbak Vita kan buku misteri Sebenarnya menurut Mbak Vita, anak-anak ketika menyelesaikan bukunya Itu bisa mengambil hikmahnya sendiri atau butuh bantuan orang lain sih gitu Ketika selesai membaca Saya kira anak-anak itu Ini ya, makhluk yang cerdas gitu Jadi dia Setiap kali dia membaca buku Meskipun mungkin ada kata-kata yang dia itu kurang familiar gitu Kalau dia Kalau dia ini apa Rajin membaca itu lama-lama dia akan tahu kosa katanya akan semakin bertambah dan pengetahuannya juga bertambah Oke Nah, saya ambil contoh dari anak saya sendiri Dia suka baca buku lima sekawan gitu Enid Bliton yang dia baca Nah itu Dia bisa bercerita runut gitu Ini ceritanya seperti ini Konfliknya seperti ini Bahkan ketika dia baca buku itu kebetulan berseri Ada beberapa judul di seri itu Tapi yang menulis-penulis lain gitu Nah dia tahu Bunda saya tahu ini alurnya begini Oke gitu ya Jadi saya takjub juga Kok dia bisa tahu sih alurnya setelah ini Itu pasti begini Ada satu penulis yang menulis beberapa buku di situ Nah dia udah hafal gitu Alurnya penulis ini itu gimana Alurnya penulis ini itu gimana Iya Jadi saya pikir kalau Semakin sering anak-anak membaca Semakin banyak buku yang dia baca Dia akan semakin kritis gitu Oke Jadi Mbak Vita sendiri gak Gak ada perasaan takut Anak-anak takut salah mengambil hikmah dari buku Yang mereka baca gak ada ya? Enggak Ya sebisa mungkin sih saya Saya punya patokan dalam menulis cerita misteri ya Yang tadi saya bilang gitu Dan sebisa mungkin saya tidak melanggar itu gitu Oke Jadi di dalam Meskipun itu cerita misteri Tapi lebih ke Apa ya Semacam detektif gitu Jadi mereka menyelesaikan suatu masalah di situ Rencana Mbak Vita kedepannya dalam dunia menulis Ada lagi gak sih yang ingin Mbak Vita lakukan gitu? Untuk dunia anak-anak? Yang pertama saya Yang tadi saya bilang Saya ingin Bikin Semacam Pelatihan Pelatihan Untuk anak-anak Yang rutin gitu Oke Dan Mungkin sebulan sekali gitu Supaya mereka yang memang berminat untuk menulis itu Mereka punya Bisa lah Paling gak mereka bisa punya satu buku lah Minti saya Paling gak mereka punya satu buku dari Hasil karya mereka gitu Karena kalau mereka udah punya satu buku itu Mereka pasti akan senang sekali Akan terus-terusan gitu ya? Oke Mbak Vita terima kasih obrolannya Semoga bermanfaat bagi semua Amin Oke Tidak diobrolan kita bareng Vita Chakra Penulis buku anak-anak Semoga terinspirasi Sampai jumpa di Writer Corner Alina TV berikutnya Terima kasih